Hai guys, welcome to Drama Life Indonesia. Kita punya banyak banget cerita dan gambar keren. Please subscribe, supaya kamu gak ketinggalan serunya. Jakarta International Stadium, atau disingkat dengan JIS, digadang-gadang akan menjadi stadion terbesar yang ada di Indonesia. JIS ini juga akan mempunyai berbagai fasilitas yang tentunya fantastis, sekaligus menjadi stadion dengan atap yang bisa dibuka dan ditutup pertama di Indonesia lho. Stadion sepak bola dengan standar FIFA ini dipercaya akan menjadi stadion termegah, sekaligus kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Terletak di lahan dengan luas 26 hektare bekas taman BMW, JIS merupakan salah satu proyek prestisius dari era gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lalu, bagaimana sih sejarahnya? Yuk simak videonya! JIS sendiri memiliki sejarah panjang sebelum diresmikan kepada publik pada April 2022. Pembangunan stadion di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini melewati empat kepemimpinan gubernur DKI Jakarta. Berdasarkan catatan, empat gubernur DKI Jakarta memiliki peran masing-masing dalam pembangunan JIS lho. Proyek ini bermula pada 2008 saat Jakarta dipimpin Fauzibowo atau Foke. Lahan yang kini menjadi JIS dulunya merupakan kawasan taman bersih manusia wibawa atau BMW dengan luas total 66,6 hektare. Kawasan itu merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum tujuh perusahaan swasta. Pemprov DKI pun menggusur bangunan-bangunan liar di kawasan tersebut pada 24 Agustus 2008. Selanjutnya, Pemprov DKI berencana membangun stadion bertaraf internasional di taman BMW itu. Namun, rencana itu terhambat karena sengketa lahan. Rencana pembangunan stadion itu pun tertunda. Kemudian, di era kepemimpinan Jokowi-Dodo, rencana pembangunan stadion itu kembali terdengar. Apalagi saat itu, Pemprov DKI Jakarta menggusur stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi Dipo Mesh Rapid Transit atau MRT Fase 1 Lebak Bulus, Bundaran Hotel Indonesia. Saat itu, taman BMW menjadi salah satu alternatif pengganti stadion Lebak. Pemprov DKI pun mencari lahan untuk membangun stadion pengganti Lebak Bulus. Pada 28 Mei 2014, Jokowi yang saat itu masih menjadi orang nomor satu di Jakarta, merencanakan pembangunan stadion internasional tersebut. Saat itu, Jokowi menegaskan pembangunan harus segera dimulai. Jokowi mengklaim Pemprov DKI sudah mengurus bukti kepemilikan tanah dan mengajukan gugatan sengketa lahan. Saat perencanaan itu, Jokowi juga menunjukkan dua sertifikat yang menandakan bahwa lahan di Taman BMW merupakan milik Pemprov DKI. Tapi, pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut tak kunjung terrealisasi. Kemudian, pada 2017, Jarod Saiful Hidayat yang saat itu memimpin DKI Jakarta, kembali merencanakan pembangunan stadion di Taman BMW. Ia meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga di kawasan yang akan menjadi lokasi stadion internasional di Taman BMW. Jarod mengatakan, Pemprov DKI memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada 2015. Pemprov DKI juga sudah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit 18 Agustus 2017. Tapi, lagi-lagi pembangunan stadion tersebut tak kunjung dimulai. Kemudian, pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta mulai Oktober 2017, mengikuti langkah para pendahulunya dengan merencanakan pembangunan stadion bertaraf internasional tersebut. Pada 14 Maret 2019, Anies pun memperkenalkan bahwa stadion yang akan dibangun ini bernama Jakarta International Stadium. Anies mengatakan bahwa gubernur-gubernur pendahulunya memiliki andil dalam pembangunan JIS. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo atau JANPRO untuk menggarap proyek tersebut. Setelah 3 tahun berjalan, JIS akhirnya rampung pada 2022. Pada 19 April 2022, Anies menggelar peluncuran awal JIS. Saat itu Anies mengatakan bahwa JIS merupakan bukti bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Pembangunan JIS bukan tanpa alasan. Jakarta Utara, daerah yang ditunjuk menjadi lokasi pembangunan JIS, adalah kawasan yang mempunyai penduduk miskin kedua tertinggi di DKI Jakarta. Tahun 2019, dilaporkan terdapat sekitar 91 ribu warga yang tergolong ke dalam masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong pemetaan mengenai pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi di wilayah tersebut. Hadirnya Stadion JIS ini diharapkan akan menjadi atraksi sekaligus menjadi langkah awal guna meregenerasi kawasan Jakarta Utara. Karena lewat penyediaan kurang lebih 13.000 meter persegi ruang usaha, kurang lebih 1.300 hunian dengan 238 hunian terjangkau, 14.000 meter persegi ruang terbuka, serta 5.700 meter persegi untuk fasilitas olahraga publik, ini diharapkan akan memperbaiki lingkungan sekitar dan kualitas hidupnya. Pembangunan Stadion Megah ini membutuhkan dana sekitar 4,5 triliun dengan sumber pendanaan yang berasal dari APBD Penyertaan Modal Daerah. Sementara itu, untuk pengelolaan fasilitas akan dikelola oleh PT Jatro dengan sumber pendanaan yang lain. Untuk pemenuhan pendanaan pembangunan JIS, Pemprov DKI sudah memproses pendanaan dengan rincian, tahun 2019 terpenuhi 900 miliar dari kebutuhan sebesar 1,7 triliun. Sementara itu, tahun 2020 telah terpenuhi sebesar 1,1 triliun rupiah dari total dana yang dibutuhkan sekitar 2,5 triliun rupiah. Lalu, untuk tahun 2021 sudah dianggarkan 2,4 triliun rupiah guna memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan. Tapi, hingga kini masih menunggu proses pencairan dana PEN. Tahun 2020 dan 2021, pendanaan didukung dengan pinjaman daerah PEN pemerintah pusat. Widi Amanasto, selaku Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, menuturkan kalau Jakarta International Stadium ini telah dilengkapi dengan sound system canggih yang bisa mendukung untuk konser-konser besar. Selain itu, untuk menghindari pemakaian pesticida, PT Jakpro akan memanfaatkan burung kaki bayam guna merawat rumput secara alami di lapangan latih JIS. Burung-burung tersebut akan dilepaskan di lahan seluas 11,22 km persegi pada pagi dan malam hari selama 4 jam. Pemakaian burung kaki bayam tersebut dipilih karena dinilai bisa membasmihana seperti ulat dan serangga yang hinggap di rumput. Tidak hanya itu saja, gak jauh dari JIS, kita bisa melihat pemandangan Jakarta International Iprick Circuit, Ancol. Ajang balapan juga diselenggarakan di sini pada 4 Juni 2022. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Formula E, Jakarta terpilih sebagai tuan rumah balap mobil listrik ini. Walaupun dulunya pernah jadi arena balap, cikal bakal sirkuit Formula E di Ancol sebenarnya lahan yang lama tak terpakai. Sebagian lahan bahkan dalam kondisi berlumpur, karena jadi tempat pembuangan lumpur kali dan sisa proyek MRT. Ada pula lahan yang masih berupa rawa-rawa dan kontur tanahnya lembek. Sirkuit Formula E ini memiliki panjang sekitar 5 km, dengan panjang lintasan 2,4 km, lebar 12 meter, dan total tikungan sebanyak 18 buah, membuat sirkuit ini berbentuk mirip kuda lumping. Sirkuit ini juga diklaim sebagai sirkuit permanen dengan pembangunan tercepat di dunia. Persiapan sirkuit Formula E di Ancol dilakukan oleh banyak kru. Kru tersebut gabungan antara kru-kru yang berasal dalam negeri dengan kru dari luar negeri. Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan bahwa persiapan sirkuit Formula E berjalan dengan lancar. Pada tanggal 1 Juni 2022, Alberto Longo, co-founder atau Chief Championship of Reserve VO, meninjau kondisi dari Jakarta International Iprick Circuit yang berada di Ancol, Jakarta Utara. Alberto Longo menjelaskan bahwa sirkuit tersebut akan menjadi sirkuit terbesar dan tersukses. Selain itu, sirkuit ini juga dipuji oleh pembalap Avalon Sundrati, Oliver Eskew, yang menjadi salah satu pembalap Formula E yang menguji sirkuit GIEC Ancol dengan menyebut kalau sirkuit ini indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video kami. Kami sangat bersyukur dapat viewers baik dan ramah hati yang akan jadi subscriber kami. Sekalian tombol loncengnya ya!